Intro Nah sahabat Hayeshofer dimanapun kalian berada Seperti yang kita ketahui ya guys Kalau pihak film art SCTV kembali bikin kita semua geregetan nih Bikin penasaran ya Mereka kembali mempromosikan dan membuat judul terbaru untuk sinetron di SCTV nanti ya Mungkin disitu pihak sinem art SCTV yang ingin mengumpulkan suara terbanyak Judul mana yang mendapatkan like terbanyak Dan pastinya disitu mereka membuat judul tersebut ya Akan mereka Kalaupun nanti banyak yang menyukai dari salah satu judul yang mereka bikin Pastinya mereka akan langsung tuh buat di sinetron terbarunya nanti Dan seperti yang kita ketahui ya sahabat Kalau sinem art SCTV ini kembali membuat judul salah satunya yaitu Doa Sakina Yang katanya disitu akan diperankan oleh Rangga Azov dan Judshiva nih Nah ini tentu saja yang membuat kita jadi sepertinya gak bisa tidur semalaman ya Memikirkan hal ini Apakah benar karena kalau sampai benar pasti kita akan tidak akan sanggup ya Melihat Rangga Azov berakting bersama dengan Judshiva Apalagi mereka pernah dijodohkan dan bahkan pernah dekat ya satu sama lain Takutnya Bang Azov dan Judshiva ini nanti chinlock dan akan terjadi Hubungan Haikov Anurvekan dan Rangga Azov akan berubah Karena cemburu ya pastinya sahabat Semoga saja itu sinetron Doa Sakina ini tidak akan jadi tayang ya guys Tidak akan banyak peminatnya Semoga yang akan tayangnya sinetron-sinetron lain ya sahabat Ya kalau enggak judul sinetron yang akan dibintangi pemberan utamanya adalah Rangga Azov dan Naiko van der Veeken Bukan Rangga Azov dengan orang lain ya guys Nah akan tetapi nih sahabat disini ya kemarin khususnya Si eneng cantik Haikov Anurvekan membuat Q&A di Instagram pribadinya Bersama para fansnya Nah disitu si eneng cantik Haikov Anurvekan mendapatkan salah satu pertanyaan dari fansnya ya Yang katanya Yang bertanya salah satu fansnya itu Kenapa Haikov Anurvekan memanggil seseorang ini dengan panggilan babe Apalagi itu kan kepada cowok ya Nah disini pastinya kalian penasaran banget nih Siapa sih orang itu Kok sampai bikin Haikov Anurvekan manggil babe seperti itu ya sahabat Sepertinya mereka mempunyai hubungan lebih dari sahabat nih Makanya kita sangat bertanya-tanya banget Kok bisa sih si eneng cantik Haikov Anurvekan manggil apalagi ke cowok ya dengan panggilan babe Nah langsung saja tuh disitu ketika Haikov Anurvekan Ketika Haikov Anurvekan menerbatkan pertanyaan tersebut di Q&A nya disini Langsung saja saja dijawab oleh Haikov Anurvekan Dijawabnya seperti ini ya sahabat Dan disitu juga ya Makanya Haikov Anurvekan langsung menjawab pertanyaan ini Sepertinya Haikov agak kesal juga ya menjawabnya Dari raut mukanya terlihat Kalau Haikov ya disitu kesal ya sedikit Karena disitu katanya Haikov ada hubungan apa dengan Denny Sonde Kok panggilannya sampai manggil babe katanya Nah disini kita jangan salah paham dulu ya sahabat Karena di zaman sekarang ini ya guys Zaman modern Meskipun itu tidak pacaran Kita memanggil sahabat kita dengan panggilan babe Ataupun dengan panggilan ayam itu sudah lumrah Sudah biasa banget ya Baik itu ke sahabat perempuan maupun ke laki-laki Bukan berarti panggilan tersebut mempunyai hubungan yang spesial banget ya guys Itu menunjukkan kasih sayang kita sebagai sahabat sejatinya Nah disitu juga Haikov Anurvekan lalu menjawab tuh langsung menjawab katanya Aku panggil sahabat aku dengan panggilan babe itu Bukan berarti ada sesuatu atau ada hubungan yang spesial Katanya nih guys katanya tolong deh Jangan bikin huru hara ya sahabat Dan disini juga dari raut muka Haikov Anurvekan ya sahabat Sudah sangat kelihatan kau Haikov ini kesel banget ya Ada yang bertanya seperti itu Nah kita kan sudah lumrah banget ya di zaman sekarang Bisa saja dengan bertanya seperti itu menjadikan huru hara Menjadikan problem antara hubungan Haikov Anurvekan dan Rangga Azob Nantinya ya kalau nanti kalau misalnya Nggak langsung diklarifikasi langsung sama si eneng cantik Haikov Anurvekan Kan bisa saja nanti ya Rangga Azob tahu Ataupun dihasut ya sama kunti Nah nggak jadi mereka ini berantem Jadi kita sebagai para fansnya Dan siap dan siap akun itu yang bertanya kepada Haikov Anurvekan Seperti itu ya Maikov maupun dari fans ataupun para netizen Tolonglah ya sahabat Jangan bertanya seperti itu lagi Jangan masalah itu digede-gedein ya Dan kalau menurut Mimin juga itu tidak perlu ditanyakan ya sahabat Karena kan zaman modern sekarang ini pastinya kita juga sudah tahu ya Panggilan babe itu tidak hanya untuk berkasih saja Tidak hanya untuk pacar Bisa saja itu kepada teman dekat kita Dan untuk sahabat kita ya Sahabat sejati pastinya Dan kita juga ya sahabat harus pintar-pintar banget ya Semoga Haikov Anurvekan bisa mengaklumi saja ya Orang yang bertanya seperti itu Disini juga Denis Wonde itu adalah sahabat Haikov Anurvekan Mungkin dari kecil ya ataupun sahabat dari Haikov Anurvekan Menyiti karir dari nol Nah itu Denis Wonde yang menemani Haikov Anurvekan Selain orang tuanya Haikov Anurvekan ya Pastinya mereka tidak akan ada hubungan spesial apapun ya sahabat Mereka hanya sebatas teman dan sahabat saja tidak lebih Karena Haikov Anurvekan sudah mempunyai pasangannya sendiri Yaitu si babang tampan Rangga Asob di dunia nyata ya sahabat Amin Semoga langgeng-langgeng-langgeng-langgeng aja ya Hubungan Haikov Anurvekan dan Rangga Asob Tidak ada yang bisa mengganggu mereka Oke terima kasih untuk semua yang sudah menonton video Mimin ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel Mimin ini Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya Dan itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan Pada kesempatan kali ini seputar Haikov Anurvekan dan Rangga Asob Tuliskan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar Jika kalian menyukai video Mimin ini Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh